Pemirsa warga yang terjebak longsor di Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, dievakuasi. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan. Warga yang terjebak di lokasi longsor Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, dievakuasi oleh pihak BPBD, TNI, dan Polri. Dengan membawa barang seadanya, warga mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi tanah di daerah ini yang labil. Petugas menghimbau warga untuk meninggalkan perkampungan mereka. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan, sehingga petugas gabungan harus membersihkan jalan setapak di tengah hutan terlebih dahulu. Sementara itu lokasi longsor yang berada di kilometer 21 kini mulai dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Ini sebenarnya lokasi di Batang Barat itu, itu topsoil atau lapisan atas tanah itu tidak terlalu tebal, hanya sekitar 2 meter, dan di bawah itu adalah batu granit. Sehingga ketika intensitas hujan cukup tinggi, ini tanahnya langsung meluncur hingga batuan. Dan inilah yang terjadi di Batang Barat. Delapan rumah warga yang ada di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Guara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, Tergerus, Longsor. Longsor juga memutus akses jalan Poros, Palopo, Toraja, dan membuat puluhan tiang listrik tumbang. Longsor yang terjadi di tiga titik juga membuat puluhan kendaraan roda empat tercepak. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews melaporkan.